Halo semoga kabar kalian sehat Video kali ini tentang Memotret Kerusuhan atau konflik Liputan konflik Baik Untuk meliput Kerusuhan atau konflik Itu teman-teman di Aliansi Jurnalis Independen Aji dan kawan-kawan sudah bikin Guidance Atau petunjuknya Yang pertama kita harus paham Lokasi aksi dan risikonya Nah Di nomor satu ini kita harus Tahu dulu peristiwanya Tentang apa Kita harus paham konfliknya ini tentang apa Kita harus tahu apa sih Sebenarnya yang Mereka ributkan atau pertentangkan Itu satu Yang kedua kita harus Membekali diri dengan Alat pelindung diri Yang paling minimal Itu kalau teman-teman Motret itu pakai helm Helm buat sepedaan Nah itu lumayan Itu mending Kalau misalnya ada Sesuatu yang terlempar Yang ke arah kepala Itu lumayan bisa Mengurangi Kemudian Kita bisa pakai Goggle Kacamata Itu melindungi kita dari Kalau misalnya nanti Ada gas air mata Kita harus pakai sepatu Pasti ya Telana panjang Kaos Atau jaket lengan panjang Lebih baik lagi Kalau kita pakai Gas mask ya Jadi Masker gas Masker gas itu Biasanya Bisa dibeli di toko-toko bangunan Atau bisa kita beli online Biasanya Dipakai Untuk orang-orang Bikin Cat mural gitu Dia ada filternya Nah itu bisa Sangat membantu Yang ketiga adalah Kita harus selalu berada Di posisi aman Nah Ini sebenarnya Tidak ada garansi ya Tapi Kita harus Tahu dulu Tadi Lokasi Rusuhnya dimana Kita harus Kenali dulu Potensi bahayanya Biasanya sih di tengah ya Di tengah atau Kalau saya sih melihat Mana yang paling kuat ya Di tengah atau Ngelihat yang paling kuat Kenapa? Karena yang kuat Atau yang dominan Itu pasti akan Menyerang yang Lemah Nah kalau kita berada di Pihak yang Lemah nih Itu ya Bisa kena lemparan batu Dan seterusnya Jadi Kita harus Mengenali Situasinya Yang keempat Kita harus Mempertimbangkan Emosi masa Dan Atau aparat Jadi kita harus Benar-benar Tahu Kalau misalnya Ada gejala Orang mulai Memprovokasi Orang yang bawa kamera Nah itu kita harus Mulai pelan-pelan Menarik diri Kita harus Mundur Mencari Tempat yang Aman Yang kelima Kita harus Menyusun strategi Kalau ada Kedaruratan Jadi misalnya Ada Chaosnya Meletus Nah kita harus Sebelumnya kita harus Punya rencana Nanti kalau kabur Lewat mana Terus Naik apa Terus caranya Seperti apa Nah itu kita harus Pikirkan dari awal Yang keenam Ini juga Yang penting Itu adalah Kita harus punya Body system Jadi kita harus Punya teman Gitu Atau Kolega Yang bisa kita Kontak Bisa kita ajak Koordinasi Kemudian bisa juga Kita Berbagi kabar Jadi kita harus Punya Teman Jadi kita Jangan liputan Sendiri Gitu lah Kira-kira intinya Berikutnya adalah Langkah-langkah Kalau kita jadi Korban kekerasan Yang pertama Kita harus Mendapat Pengobatan Kita harus Mencari P3K Intinya kita harus Mencari Pertolongan Untuk Luka yang Kita alami Berikutnya Setelah kita Sampai ke tempat Aman dan Diobati Kita harus Pergi visum Nah visum itu Biasa dilakukan Di rumah sakit Kenapa kita Perlu visum Karena Kalau kita Mau melaporkan Itu nanti Kita diminta Untuk visum Nah kalau Kita gak Dari awal Visum Mungkin Bukti-bukti Kekerasannya Sudah Berubah Misalnya Memarnya Sudah Ilang Dan seterusnya Berikutnya Yang ketiga Kita harus Mengabarkan Ke Body Sistem kita Jadi ke teman kita Waktu liputan Tadi Tapi ini Sebenarnya Berlangsung Secara paralel Jadi ketika kita Meminta bantuan Kemudian kita Pergi Visum Itu Kalau kita Masih Mampu Untuk Megang HP Nah itu Sebaiknya kita Segera Mengabari Teman kita Yang keempat Adalah kita Minta bantuan Polisi Atau TNI Kalau mereka Bukan bagian Dari masalah Yang kelima Kita bisa Menghubungi Organisasi Profesi Misalnya Aji Aliansi Jurnalis Independen Atau Persatuan Wartawan TV Dan seterusnya Kalau kalian Mahasiswa Kalian bisa Melapor Juga ke kampus Kemahasiswaan Atau ke dosen Pembimbing kalian Karena Kampus akan Berusaha Mengadvokasi Kalian Jadi Akan Memperjuangkan Keadilan Untuk Kalian Oke Berikut ini Ada Cuplikan Wawancara Saya Dengan Beawi Harta Mas Bea Itu punya Pengalaman yang banyak Liputan Perang Dan Konflik Di Indonesia Di Timur Timur Di Ambon Dan seterusnya Wawancara ini Saya bikin Sekitar Dua tahun lalu Mohon maaf Kalau Goyang-goyang Karena Pakai tangan Ini videonya Apa kabar Mas Bea Baik Liputan Konflik Itu Kita Meliput Pergi Ke daerah Yang sedang Terjadi Konflik Ya Bisa Konflik Karena Politik Atau Karena Agama Pada Dasarnya Itu Tantangannya Adalah Kalau Yang Tantangannya Adalah Dan Yang Paling Susah Adalah Kita Harus Tahu Kita Pergi Ke Daerah Mana Sebelum Kita Masuk Itu Ada Banyak Hal Hal Yang Harus Dipelajari Sebelum Kita Masuk Ke Daerah Konflik Kalau Banyak Orang Pergi Ke Daerah Konflik Memotret Konflik Dan Itu Memang Yang Banyak Dicari Tapi Kalau Buat Saya Adalah Saya Tidak Suka Kekerasan Jadi Saya Lebih Suka Memotret Akibat Yang Ditimbulkan Oleh Konflik Terhadap Manusia Tantangannya Adalah Lalu Membuat Mereka Menjadi Welcome Akan Kedatangan Kita Ya Biasanya Kalau Masih Baru-baru Meliput Konflik Itu Mereka Akan Merasa Keren Semua Pasti Mengalami Seperti Hal Seperti Itu Tahun-tahun Pertama Saya Meliput Reformasi Juga Saya Melasa Keren Tapi Lama-lama Saya Merasa Itu Bukan Sesuatu Yang Keren Sebetulnya Karena Ada Kehidupan Orang Lain Di Sana Yang Harus Mereka Persiapkan Adalah Pengetahuan Sebanyak-banyaknya Soal Konflik Dan Lalu Mempersiapkan Mental Bahwa Bahwa Mereka Datang Ketempat Kesebuah Tempat Benjana Bukan Tempat Mereka Hidup Sehari-hari Yang Semua Orang Punya Alert Atau Kewasbadaan Yang Tinggi Nah Yang Harus Dipersiapkan Adalah Mental Mendengar Lalu Kita Harus Meniadakan Mental Merasa Keren Karena Orang Merasa Keren Itu Biasanya Lalu Jadi Sombong Atau Jumawa Itu Lalu Akan Menutup Indra Kita Padahal Ketika Kita Pergi Konflik Kita Harus Melihat Hal Kecil-kecil Sebanyak Mungkin Mendengar Hal Kecil-kecil Sebanyak Mungkin Bahwa Kita Membutuhkan Hal Kecil-kecil Itu Untuk Agar Kita Lalu Harus Tetap Merasa Waspada Yang Kedua Pergi Ke Daerah Konflik Itu Selalu Menakutkan Kita Harus Bisa Menetralisir Rasa Takut Itu Agar Kita Bisa Memotret Orang Tidak Akan Bisa Memotret Dengan Baik Kalau Dia Dikuasai Rasa Takut Itu Udah Pasti Walaupun Kita Boleh Dibilang Bahwa Kita Fotografer Yang Hebat Tapi Ketika Kita Pergi Ke Daerah Konflik Dan Kita Tidak Bisa Menetralis Rasa Yang Takut Semua Itu Akan Jadi Hilang Nah Ketika Kita Udah Sampai Kita Bisa Menetralis Rasa Takut Lalu Kita Tidak Boleh Berlebih Soal Itu Artinya Tidak Boleh Berlebih Soal Rasa Percaya Diri Rasa Takut Itu Harus Tetap Kita Pelihara Agar Kita Tetap Osepada Yang Yang Harus Dilakukan Ketika Meliput Kedara Konflik Adalah Kita Harus Tetap Menjaga Rasa Low Profile Karena Di Darah Konflik Ketika Ada Seseorang Tidak Suka Kepada Kita Dengan Alasan Apapun Dari Hal Yang Paling Kecil Itu Bisa Berakibat Fata Ketika Kita Menjadi Fotografer Embed Kita Harus Sadar Bahwa Kita Meliput Di Satu Sisi Keuntungannya Sebagai Fotografer Kita Pasti Dapat Gambar Pasti Tapi Kita Harus Sadar Bahwa Kita Pada Saat Itu Masuk Di Satu Sisi Seperti Kalau Kita Meliput Ke Ambon Kita Meliput Kita Dalam Konflik Ambon Kita Harus Memilih Masuk Kristen Atau Masuk Islam Ketika Kita Masuk Kristen Kita Harus Sadar Kita Menjadi Bagian Dari Orang Kristen Demikian Juga Sebaliknya Sama Meliput Konflik Ketika Kita Masuk Embed Di Pasukan Amerika Kita Harus Sadar Bahwa Kita Bagian Dari Mereka Kita Harus Mengikuti Banyak Aturan Yang Mereka Terapkan Dengan Standar Keselamatan Mereka Nah Keuntungan Itu Keuntungan Kerugian Nya Adalah Justru Ketika Embed Kita Sebetulnya Punya Kemungkinan Untuk Diserang Pihak Lawan Itu Lebih Besar Daripada Kita Berdiri Sendiri Karena Otomatis Kita Menjadi Sebuah Ada Di Satu Sisi Yang Punya Lawan Di Sisi Lain Crossing Sebaiknya Dihindari Sebaiknya Ya Pasti Orang Tahu Kita Harus Keluar Dulu Agak Berapa Lama Baru Kita Crossing Cukup itu Terima kasih Mas Sama-sama Itu tadi Tips singkat Dan Obrolan Tentang Motret Atau Liputan Konflik Ingat No news World Alive Jadi Gak ada Berita Itu Seharga Nyawa Artinya Sebagus Apapun Foto Kita Kalau Kita Sampai Meninggal Dunia Ya Gak ada Artinya Jadi Keselamatan Nomor Satu Semoga Video ini Bermanfaat Terima kasih Sudah Nonton Jangan Lupa Dukung Channel Ini Dengan Subscribe Stay Safe Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Terima kasih